BAB 31 RAJA HU TAN, KERA RAKSASA TITAN Tang San berkata, yang lebih berpengaruh adalah pembantaian tanpa tujuan. Satu guru roh dalam hidupnya hanya membutuhkan paling banyak sembilan binatang roh, tetapi, berapa banyak binatang roh yang harus diburu dan dibunuh oleh seorang guru roh dalam hidupnya. Jangankan yang lain, bahkan kita, dalam perjalanan ini ketika bertemu dengan beberapa binatang roh 10 tahun dan 100 tahun yang agresif, masih mau tidak mau bertindak. Dan bagi orang-orang yang mencari nafkah binatang roh berburu, jumlah yang dibantai secara geometris dikalikan. Setelah waktu yang lama seperti ini, panggilan guru roh suatu hari tidak akan memiliki cincin untuk digunakan. Zao Wu Ji berkata, Yah, jangan katakan ini. Ini bukan sesuatu yang Anda dan saya mampu kendalikan. Paling-paling kita hanya bisa membunuh sedikit lebih sedikit, itu saja. San kecil, saya sudah memutuskan, jika besok kita masih tidak dapat menemukanmu binatang roh, kami akan pergi sedikit lebih dalam untuk mencari bagian dalam hutan besar Stardo. Akan selalu ada cincin roh yang cocok untukmu. Yakinlah, Tang San tersenyum sedikit, berkata, Guru Zhao, masalah ini sebenarnya tidak pernah membuat saya khawatir. Namun, saya selama ini tidak memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepada Anda. Saat itu ketika bersaing dengan Anda, Anda selama ini mulai dengan lunak, namun saya. Zhao Wu Ji tertawa pahit, menjabat tangannya ke arah Tang San, Tidak apa-apa, kamu tidak bisa terus membawa kejadian canggung itu, aku sudah melupakannya. Keduanya saling memandang, tidak dapat membantu menunjukkan ekspresi tersenyum. Pada saat itu, tiba-tiba, ekspresi tersenyum di mata Zhao Wu Ji memudar dalam sekejap, satu tangan dengan tajam meraih bahu Tang San untuk menariknya mendekat, suasana dingin dan parah melonjak dari tubuh Zhao Wu Ji, mengikuti raungan yang dalam, dia langsung memanggil rohnya, beruang facra yang kuat dan dalam beberapa saat menyelesaikan transformasi tubuh. Semua orang meninggalkan tenda, cepat, Zhao Wu Ji meraung dalam, suara yang kuat mencapai bagian dalam tenda. Setelah beberapa hari bekerja sama, para siswa telah lama mencapai hubungan tertentu, secepat kilat keluar dari tenda. Guru Zhao, mengapa, Dai Mubai mencapai sisi Zhao Wu Ji dalam satu langkah besar yang tiba-tiba, dengan bingung bertanya padanya. Zhao Wu Ji tidak menjawab pertanyaannya, semua orang di belakangku. Jika suatu saat terjadi sesuatu, kamu tidak boleh mengalihkan perhatianku. Segera pergi dan berbicara lagi setelah pertama kali meninggalkan hutan besar Stardou. Mubai, ketika aku tidak hadir, aku akan menyerahkan tanggung jawab melindungi semua orang kepada Anda. Apakah itu Dai Mubai, Tang San atau yang lainnya? Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi yang secara tak terduga membuat Zhao Wu Ji selalu terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Gugup, tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat pemandangan yang aneh. Ke arah yang dilihat Zhao Wu Ji, dua pohon besar tiba-tiba perlahan terbelah di kedua sisi, dan siluet besar tanpa suara berjalan keluar. Melihat hewan besar ini, mereka semua tampak berhenti bernapas, dan semua orang akhirnya mengerti apa yang sebenarnya mengkhawatirkan Zhao Wu Ji. Ini adalah eksistensi seperti gunung, bulu hitam di sekujur tubuhnya berkelap-kelip dengan kilau di bawah cahaya bulan dan bintang yang lemah. Meskipun berkaki empat, ketinggian bahunya setidaknya sudah melebihi 7 meter. Jika berdiri tegak, tingginya mungkin lebih dari 15 meter. Di permukaan, ini adalah keberadaan seperti monyet dan orangutan hitam, selain sepasang mata seukuran lentera dengan kristal kuning seperti berkilau, seluruh tubuhnya hitam pekat. Di malam hari jika tidak bergerak, bahkan tubuhnya akan terlihat tidak. Jelas, tubuh hewan besar ini sebenarnya terlalu megah, kondisinya luar biasa mengagumkan, tidak hanya tubuhnya yang sangat besar, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi dengan otot-otot yang bahkan lebih keras dari granit, menonjol seperti bukit-bukit kecil. Tapi hewan sebesar itu tidak membuat suara apapun saat berjalan, bahkan suara nafas pun tidak. Melihatnya, yang pertama mengenalinya adalah Tang San, mengandalkan pengetahuan yang ditanamkan Grandmaster dalam dirinya, dia praktis segera membedakan kategori hewan besar ini. Itu sebenarnya Raja Hutan, Kera Raksasa Titan. Bahkan Tang San yang selalu tenang, saat ini memiliki suara yang agak gemetar. Kera Raksasa Titan muncul di hutan binatang roh manapun, dan semuanya adalah eksistensi mutlak seperti penguasa. Tidak ada binatang roh yang berani menyinggungnya, karena hasilnya pasti adalah kematian. Bahkan jika itu hanya Kera Raksasa Titan 100 tahun, itu masih bisa dibandingkan dengan binatang roh tingkat 10.000 tahun lainnya. Mereka memiliki kekuatan dan kecepatan fisik yang tak tertandingi. Serangan dan pertahanan praktis tanpa cacat. Tapi yang paling menakutkan, mereka bahkan bisa menggunakan keterampilan yang mirip dengan kemampuan roh. Tidak ada yang tahu apa kemampuan sebenarnya dari Kera Raksasa Titan, karena melihat keterampilan ini manusia sudah mati. Demikian pula untuk semua binatang roh 10.000 tahun, kekuatan mereka yang sebenarnya diputuskan secara berbeda, ini sendiri adalah masalah properti. Tapi Kera Raksasa Titan, di antara semua binatang roh, jelas berdiri di antara sejumlah kecil jenis binatang roh di puncak piramida. Teror yang bisa dihasilkannya adalah mimpi buruk bagi hampir semua Spirit Masters. Sebelumnya sejumlah master roh yang tidak diketahui telah mendambakan kekuatan Kera Raksasa Titan, berharap dapat membunuhnya untuk cincin roh mereka. Tetapi orang-orang dengan pemikiran seperti ini juga berusaha keras dengan sia-sia, benar-benar menghilang dari dunia ini. Di antara Spirit Masters yang dikenal, tampaknya hanya satu orang yang pernah membunuh Kera Raksasa Titan, dan lebih jauh lagi, itu saja. Kera Raksasa Titan tidak hanya memiliki kekuatan yang tangguh, tetapi mereka bahkan memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Di dalam hutan, itu adalah Raja Mutlak. Apakah itu Tang San atau Zawuji? Sama sekali tidak ada yang mengharapkan, bahwa Raja Hutan dan Raja Binatang Roh yang baik ini, yang bahkan jika ada yang hidup di inti hutan besar Stardo, akan muncul di sini. Raja Hutan yang terhormat, kami tidak bermaksud menyinggung, jika ini adalah wilayah Anda, kami akan segera mundur. Zawuji berkata dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Kera Raksasa Titan mampu memahami ucapan manusia. Terutama Kera Raksasa Titan yang sangat kuat seperti ini, yang jelas telah melampaui 10.000 tahun kultifasi. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan binatang roh yang lebih tangguh dari yang satu ini. Kera Raksasa Titan tidak memperhatikan kata-kata Zawuji, ia hanya melakukan satu hal sederhana yang membuat hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka. Karena butuh satu langkah maju. Meskipun itu hanya satu langkah, dengan tubuhnya yang megah, langkah ini sudah mendekatkan jarak ke semua orang dari Akademi Srek. Otak Zawuji sekarang bekerja dengan kecepatan penuh, tetapi paling banyak hanya empat kata yang muncul, apa yang bisa dilakukan. Iya, sekarang apa yang bisa dilakukan. Meskipun Zawuji yakin dengan kekuatannya, dia sangat jelas, teror Kera Raksasa Titan ini berada di atas pasangan suami istri ular naga yang tak tertandingi. Dia lebih suka menghadapi gelar Douluo, tetapi sama sekali tidak ingin menghadapi Raja Binatang Roh seperti ini. Seperti yang dikatakan Tang San. Sebelumnya, para Spirit Master yang membantai para Spirit Beast membuat semua Spirit Beast memandang manusia dengan kebencian. Raja Binatang Roh ini jelas tidak terkecuali menghadapinya. Zawuji tahu bahwa bahkan membela dirinya sendiri adalah sebuah masalah, apalagi berbicara tentang melindungi orang lain. Tapi, pada saat ini, bagaimana dia masih bisa meringkuk? Mengepalkan giginya, Zawuji berkata dengan suara rendah, aku akan menahannya, kamu segera makan sosis jamur Oscar dan pergi. Aku khawatir aku tidak akan bertahan lama. Kamu harus bertindak cepat. Meninggalkan kata-kata ini, Zawuji mengambil napas dalam-dalam, di atas tubuhnya tujuh cincin cahaya melepaskan pancaran besar, bergegas menemui kera raksasa titan. Cincin cahaya pertama, kedua, ketiga dan kelima menyala secara bersamaan. Menghadapi lawan tirani ini, Raja Cerah tak bergerak segera menggunakan empat kemampuan rohnya. Cahaya dari empat cincin roh yang menyala secara bersamaan agak menyilaukan, tubuh Raja Cerah tak bergerak melindunginya, kontrol gravitasi dengan Zawuji sebagai pusatnya sepenuhnya menyelimuti kera raksasa titan, penghancur gravitasi bergerak bersama dengan kontrol gravitasi, sebanyak mungkin membatasi titan tubuh kera raksasa. Pada saat yang sama, kedua telapak tangannya berputar, menggunakan telapak Vajrai yang kuat dengan kekuatan penuh, fluktuasi energi tirani tiba-tiba terlepas, Zawuji mengambil keuntungan dari pohon tinggi ke samping untuk melompat tinggi ke udara. Kedua tangan berputar, tidak sedikit pun, menghemat kekuatan roh, melemparkan dirinya lurus ke arah kera raksasa titan. Tang San, kamu menutupi kepergian semua orang, aku akan membantu guru Zhao. Dai Mubai menjelaskan, berlari ke depan dengan lolongan harimau yang keras ke langit. Dia secara alami juga tahu bahwa kera raksasa titan itu tangguh, oleh karena itu, dia langsung menggunakan tidak hanya roh macan putihnya, tetapi secara bersamaan juga dalam sekejap memulai kemampuan roh ketiganya yang paling kuat, transformasi Fajra harimau putih. Tubuh Dai Mubai yang semula menjadi penuh kekuatan dari White Tiger Body Enhancement membengkak sekali lagi, otot-ototnya sendiri membengkak secara berlebihan, pakaian di seluruh tubuhnya benar-benar meledak, memperlihatkan siluet berotot yang menakutkan, yang paling aneh adalah, di kulitnya muncul garis-garis horizontal hitam, dan jika tidak berbulu tidak akan berbeda dengan kulit harimau. Sepasang tangan lagi lebih besar, bilah tajam yang dikeluarkan di permukaan semuanya menjadi perak cerah, yang paling aneh adalah, di sekujur tubuhnya dia diselimuti cahaya kemasan yang intens, seolah-olah dia disepuh. Mata merah darah bersinar dengan haus darah, di seluruh tubuh mengenakan raja semacam itu di antara agresivitas binatang. Serangan dan pertahanan tiba-tiba ditingkatkan, Daimubai sekaligus mengirimkan auman harimau itu berlari dengan kekuatan penuh. Tujuan Zauhuji adalah bagian atas kepala Kera Raksasa Titan, tetapi tujuan Daimubai adalah kaki depan yang menopang tubuh Kera Raksasa Titan. Kamu pergi, aku harus membantu mereka dan tidak bisa pergi. Sebuah suara hangat dan lembut namun tegas naik, pagoda Ubin Tujuh Harta Karun yang sangat indah berputar keluar dari tengah telapak tangan ningrong-rong. Selama hari-hari ini, koordinasinya dengan semua orang selalu sesuai, tanpa menunjukkan kesalahan, juga tanpa meledak menjadi karakter wanita mudanya, secara bertahap diterima oleh semua orang. Siapa yang tidak bisa mengakui bahwa pagoda Ubin Tujuh Harta Karun memang memiliki posisi aslinya, yang dikenal sebagai roh pembantu terkemuka sama sekali tidak salah. Tujuh kata Harta Karun, pertama kali diucapkan, kekuatan. Tujuh kata Harta Karun, yang kedua diucapkan, kecepatan. Mengikuti suara ningrong-rong yang singkat dan jelas, empat garis cahaya secara bersamaan ditembakkan, dua di antaranya jatuh ke tubuh Zhao Huji tepat saat dia hendak menyerang bagian atas kepala Kera Raksasa Titan. Sifat paling kuat dari Seven Treyasures Glazed Tile Pagoda Spirit adalah bagaimana amplifikasinya mengabaikan fondasi. Efek amplifikasi ningrong-rong saat ini 30%, dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat subjek itu sendiri, mereka semua akan memiliki kisaran amplifikasi 30%. 37 peringkat Dai Mubai memiliki kekuatan dan kecepatan diperkuat oleh 30%, dan 76 peringkat Zhao Huji juga. Memang, di bawah amplifikasi Pagoda Ubin Tujuh Harta Karun ningrong-rong, kecepatan Zhao Huji tiba-tiba meningkat, kekuatan roh di atas dua cakar beruangnya juga agak menguat, dalam sekejap telah meningkat lebih dari kekuatan serangan kekuatan roh peringkat ke-80. Dari total tujuh siswa, dua sudah memutuskan untuk tetap tinggal, bisakah yang lain benar-benar pergi. Selama beberapa hari kerjasama, mereka sudah lama menjalin hubungan baik. Tang San bahkan tidak mengatakan apa-apa, hanya menepuk bahu fati dan berlari keluar, artinya sangat jelas, bos misi yang diserahkan Dai terserah Anda untuk menyelesaikannya. Tujuan Tang San sama dengan tujuan Dai Mubai, keduanya adalah kaki depan kera raksasa Titan, namun Dai Mubai menyerang, tetapi Tang San mengikat, rumput perak biru tanpa stinting sedikit pun bergegas keluar dengan panik, langsung menuju kaki depan kera raksasa Titan, berusaha sejauh mungkin membatasi gerakannya. Karena Tang San dengan jelas memahami bahwa kera raksasa Titan tidak hanya memiliki serangan dan pertahanan tirani, meskipun tubuhnya sangat besar, kecepatannya masih sangat menakutkan. Ning Rongrong sepenuhnya menampilkan efek master roh sistem bantunya, pada saat yang sama ketika Tang San dengan cepat bergegas keluar, dua garis cahaya juga melekat pada tubuhnya. Dukungan Seven Treyasures Glazet Tile Pagoda jelas merupakan semacam pesona, kekuatan fisik dan kecepatan dalam sekejap meningkat 30 persen, perasaan semacam itu agak luar biasa. Rumput perak biru Tang San segera menjadi lebih subur, dengan kuat melilit di sekitar dua kaki depan kera raksasa Titan, duri tajam di rumput perak biru berusaha lebih keras untuk menyengat, dengan sungguh-sungguh berharap dapat mengandalkan racun untuk menyebabkan kerusakan pada kera raksasa Titan. Tubuh Zuzukin menghilang pada saat yang sama Tang San bergegas keluar. Tentu saja dia tidak pergi. Saat ini, dia sudah melayang ke pohon tempat Zawuji melompat, terbang ke sana kemari, mencoba mencari kesempatan untuk menyerang. Fatih Mahonjun menggumamkan sesuatu yang tidak dia ketahui. Dua cincin roh di tubuhnya melepaskan cahaya yang kuat, seluruh tubuhnya dilalap api ungu. Kemampuan roh keduanya Batting Fire Phoenix tidak hanya mampu melindunginya, pada saat yang sama juga dapat memperkuat kemampuan roh pertamanya Phoenix Fire War. Sebuah kawat api Phoenix setebal lengan keluar dari mulutnya, namun, orang ini sangat licik. Targetnya adalah area tertentu di bawah perut kera raksasa Titan. Fatih tentu saja tidak tahu apa jenis kelamin kera raksasa Titan itu. Dia hanya tahu bahwa apapun jenis kelaminnya, tempat semacam itu pasti merupakan titik lemah. Xiaohu pergi hampir bersamaan dengan Zuzukin, tetapi dia memilih pohon yang berbeda. Sebenarnya, berurusan dengan jenis yang dibentengi untuk makhluk tempur seperti kera raksasa Titan adalah hal yang paling tidak dia kuasai, tetapi Xiaohu masih bergegas maju tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi wajahnya malah terlihat agak santai. Namun, pada saat seperti ini tidak ada yang akan memperhatikan ekspresinya. Oscar tidak menyerang ke depan, tetapi mulutnya mengulangi kalimat yang sama berulang-ulang. Saya ayahmu punya sosis jamur, berusaha menyiapkan alat pelarian semua orang. Hong, dua telapak tangan fajra kuat milik Xiaohu Ji, setelah diperkuat 30 persen, menghantam keras kepala kera raksasa Titan. Peningkatan kekuatan dan kecepatan seketika membuat Xiaohu Ji sangat puas dengan serangannya kali ini. Dia bisa yakin, selain mengaktifkan cincin roh ketujuhnya, ini sudah menjadi kekuatan puncaknya. Tapi, pemandangan yang membuat semua orang ngeri muncul. Saat kedua telapak tangan Xiaohu Ji menabrak kera raksasa Titan, seluruh tubuhnya memantul secepat bola meriam. Namun, kera raksasa Titan tampaknya meremehkan kekuatan Xiaohu Ji. Seluruh kepalanya terbanting ke belakang. Segera setelah itu, Raja Hutan ini meledak menjadi raungan yang bisa menakuti langit. Tang San, memanfaatkan mata setan ungunya, dengan jelas melihat gelombang hitam meletus dari kera raksasa Titan. Di kegelapan malam, hanya dia yang bisa melihat ombak ini dengan jelas. Tepat setelah itu, tidak peduli apakah itu Dai Mubai dan dirinya sendiri yang menyerang dari tanah, atau Zuzukin dan Xiaohu mencoba menyerang dari pepohonan, semua orang terlempar terbang oleh gelombang hitam yang menakutkan ini. Rumput perak biru yang melilit kera raksasa Titan tercabik-cabik dan tidak berguna sedikitpun. Karena Tang San melihat gelombang hitam keluar, reaksinya adalah yang tercepat. Mundur dengan cepat, meskipun dia masih terbang, dia bisa mengendalikan tubuhnya cukup untuk menangkap Xiaohu, yang juga dikirim terbang. Kekuatan Dai Mubai, selain Zhao Wu Ji, adalah yang terkuat. Tetapi karena dia terlalu dekat dengan kera raksasa Titan, ketika dia dikirim terbang, dia tidak bisa tidak memuntahkan seteguk darah. Yang paling sial adalah si gendut yang licik. Semua kawat api Phoenix yang dia keluarkan dikirim kembali kepadanya oleh gelombang hitam. Meskipun dia menggunakan kemampuan roh keduanya, Fire Batting Phoenix, dia masih terkena pukulan keras oleh Phoenix Fire War-nya sendiri, membuatnya berguling-guling di tanah sampai dia berdiri di kaki Tang San dan Tang San membantunya menstabilkan dirinya sendiri. Untungnya, api adalah miliknya sendiri, jadi dia tidak terbakar. Kera raksasa Titan tampak sangat marah. Pada saat yang sama dengan gelombang hitam, tubuh besarnya akhirnya bergerak secara drastis. Dengan kecepatan yang hampir tak terlihat ia melompat, tubuhnya yang besar jatuh dari langit, langsung menuju pusat semua orang. Sampai sekarang, Zhao Wu Ji masih di udara. Dia dikirim terbang secara diagonal ke atas. Bahkan jika dia ingin membantu para siswa, sudah terlambat. Meskipun Tang San waspada dengan kecepatan kera raksasa Titan, dia masih meremehkan raja hutan yang mengerikan di depannya. Tubuh yang sangat besar itu terbang ke arahnya dengan kecepatan yang tidak nyata. Tekanan mengerikan terasa seperti gunung pada semua orang, membuat semua orang merasa seperti mereka tidak bisa bernapas. Momen penting ini menunjukkan kecepatan reaksi setiap orang yang berbeda-beda. Tang San bereaksi paling cepat. Pelatihan senjata tersembunyi selama bertahun-tahun membuat refleksnya jauh melampaui orang normal. Pertama-tama membuang Xiao Wu yang dipegangnya, dimulai dengan menjauhkannya dari serangan lompatan kera raksasa Titan. Pada saat yang sama dengan melemparkan Xiao Wu, dia menendang Fatih di pantatnya yang gemuk, membuatnya meluncur di tanah. Bersamaan dengan itu, menggunakan kekuatan dari tendangannya, dia berguling secara horizontal. Pada saat-saat terakhir yang memungkinkan meninggalkan jangkauan dampak kera raksasa Titan. Waktu yang disediakan untuk Tang San terlalu singkat. Meskipun kecepatan reaksinya luar biasa, dia hanya punya cukup waktu untuk menyelamatkan orang-orang di sampingnya, Xiao Wu dan Mahong Jun. Kecepatan reaksi Dai Mubai adalah yang kedua setelah Tang San. Saat dia melihat kera raksasa Titan melompat ke udara, dia tidak memiliki kecepatan Tang San untuk membiarkan dirinya dan Zuzukin di dekatnya meninggalkan jangkauan kera raksasa Titan. Tapi tetap saja dia punya caranya sendiri. Dai Mubai dengan tajam mengulurkan tangannya, cakar-cakar harimau memanjang sejauh mungkin, cukup untuk menarik Zuzukin ke dalam pelukannya. Meskipun ini meninggalkan tiga luka di punggung Zuzukin, tidak ada waktu untuk peduli tentang itu. Pada saat yang sama, dia menyentuh tanah dengan telapak tangannya, membuat lubang raksasa. Saat Zuzukin memasuki pelukannya, dia segera memeluknya dan jatuh ke dalam lubang. Pada saat hidup dan mati ini, pikiran Dai Mubai sangat tenang. Dia tahu, tidak peduli seberapa besar kera raksasa Titan, itu akan tetap menyentuh tanah dengan permukaan yang rata. Selama dia berada di bawah tanah, dia bisa menghindari tergencet. Dan lubang yang dalam di tanah hanya untuk itu. Mundur sedikit, bahkan jika dia sendiri terjepit, Zuzukin, yang berada di bawahnya, akan dapat menghindari terluka. Meskipun Zuzukin adalah master roh tipe kelincahan, ketika dia jatuh ke pelukan Dai Mubai, pikirannya kosong. Pada saat yang sama rasa sakit yang menyengat dari punggungnya datang, semuanya menjadi hitam. Tepat setelah itu, gempa besar melanda seluruh tubuhnya, getarannya hampir membuatnya pingsan. Reaksi Oscar tidak diragukan lagi yang paling lambat, tapi dia tidak bodoh. Bahkan, dia lebih pintar dari Dai Mubai. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membuat lubang di lantai, tetapi dia melompat keluar pada waktu yang hampir bersamaan dengan Dai Mubai. Dai Mubai perlu menggunakan cakar harimaunya untuk menarik Zuzukin dari jauh ke pelukannya. Oscar, sebaliknya, dengan sangat belak-belakan mendorong Ning Rongrong ke tanah di bawahnya, memeluknya sambil jatuh ke tanah. Kera Raksasa Titan berjalan dengan keempat anggota tubuhnya, pikir Oscar. Jika dia mendarat dengan keempat anggota tubuhnya juga, maka selama dia dan Ning Rongrong jatuh ke lantai, maka mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia benar-benar tidak beruntung dan benar-benar terjepit, dia masih akan mati memeluk wanita cantik. Seperti kata pepatah, mati di bawah bunga peoni dan bermoral bahkan sebagai hantu. Memeluk kecantikan dari Seven Treasure Glazet Tile School ke neraka bukanlah hal yang buruk. Ning Rongrong tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Oscar. Tubuhnya tidak sekuat Zuzukin. Dilempar ke tanah oleh Oscar, dia pingsan karena benturan. Peng, Kera Raksasa Titan mendarat dengan ledakan. Apa yang membuat Oscar bahagia adalah, seperti yang dia pikirkan, Kera Raksasa Titan mendarat dengan empat anggota badan, dan dia dan Ning Rongrong berada tepat di bawah perut bagian bawah Kera Besar Titan. Selain gempa yang kuat, mereka tidak terluka sama sekali. Tetapi pada saat ini, Tang San, yang berguling saat Kera Besar Titan jatuh, merasakan sedingin es di dalam, karena dia dengan jelas melihat lengan Kera Besar Titan tiba-tiba mengangkat dan menangkap Xiaowu, yang dia lempar ke udara dalam upaya untuk selamatkan dia. Tidak, biarkan Xiaowu pergi. Melihat Xiaowu jatuh ke tangan Kera Besar Titan, mata Tang San menjadi merah. Tidak menunggu tubuhnya stabil di tanah yang bergetar, dia menendang tanah dan melompat ke atas. Meminjamkan kekuatan dari pohon terdekat, dia terbang. Tangannya melewati sabuknya secepat kilat. Sepuluh senjata berkilau terbang keluar, mengarah langsung ke mata Kera Besar Titan. Mata adalah salah satu kelemahan langka Kera Besar Titan. Hati, Tang San sudah jatuh ke dasar. Dia tahu dengan jelas, bahwa dengan kekuatan Kera Besar Titan, jika ditekan sedikit saja, Xiaowu tidak akan bertahan, tidak peduli seberapa fleksibel dia. Xiaowu ji juga akhirnya mendarat, dan dia melihat adegan yang sama saat Xiaowu jatuh ke genggaman Kera Raksasa Titan. Pada saat seperti ini, bagaimana Xiaowu ji masih menahan cadangan, berteriak ke langit, cincin roh ketujuh di atas tubuhnya tiba-tiba meletus dalam warna hitam pekat. Cahaya hitam pekat dalam sekejap menyelimuti Xiaowu ji, segera setelah itu, perubahan besar mulai terjadi di tubuhnya. Setelah peningkatan tubuh beruang Fajra yang kuat, tubuh Xiaowu ji yang sudah luar biasa membengkak dengan cepat seperti balon, dalam sekejap, tingginya sudah melampaui 5 meter, otot-otot di seluruh tubuhnya membengkak menjadi bentuk yang berlebihan, rambut coklat tumbuh seperti orang gila, tiba-tiba seluruhnya menjadi seperti beruang raksasa asli. Saat tubuhnya benar-benar berubah menjadi bentuk beruang, bulu coklat muda itu berubah warna dalam sekejap, berkilau dengan cahaya kemasan yang terang. Xiaowu ji menjelma sebagai beruang tanpa ragu-ragu menerkam sebagai beruang Fajra yang kuat di lengan yang memegang Xiaowu. Cincin roh ketujuh dari semua master roh dengan binatang roh setelah mencapai peringkat ke-70 serupa, yaitu avatar roh. Sama seperti botel X spirit master peringkat ke-30, peringkat ke-70 juga sama, untuk spirit masters dengan bis spirit dari avatar spirit, kekuatan akan meningkat secara substansial, pada saat yang sama, kemampuan ini hanya bisa sangat efektif bagi mereka ketika hidup mereka bergantung padanya. Apa yang digunakan Xiaowu ji sekarang, adalah kemampuan cincin roh ketujuhnya, itu juga kemampuan cincin roh yang paling kuat, avatar roh dengan efek samping paling kuat. Apa yang dia ungkapkan, setara dengan semangat Figorous Fajra bear itu sendiri. Di bawah penggunaan avatar roh, dia bisa tanpa batas menggunakan tujuh cincin atau lebih rendah dari avatar roh selama 30 menit, dengan kekuatan 150 persen dari kekuatan aslinya. Properti menakutkan tambahan dari avatar roh Figorous Fajra bear juga untuk meningkatkan pertahanan sebesar 200 persen. Ini sudah menjadi benteng terakhir Xiaowu ji. Tentu saja, setelah setiap kali menggunakan avatar roh, atribut guru roh itu sendiri akan melemah 50 persen, membutuhkan tujuh hari untuk pulih. Oleh karena itu, kecuali benar-benar penting, Master Roh di atas peringkat ke-70 tidak akan pernah dengan mudah menggunakan avatar roh mereka. Xiaowu ji sepenuhnya menggunakan avatar roh segera mendapat perhatian penuh dari kera raksasa Titan, lagi pula, dalam situasi ini Xiaowu ji sudah mampu menjadi ancaman baginya. Pada saat yang sama, kera raksasa Titan hanya melakukan satu tindakan sederhana, membuat Tang San kehilangan kekuatan penuh dari senjata tersembunyi yang dilepaskannya, dia menutup matanya. Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding, dalam rangkaian suara jernih yang terkonsentrasi, semua senjata tersembunyi yang terbang di mata kera raksasa Titan benar-benar terhalang oleh kelopak matanya. Bersamaan dengan itu, kera raksasa Titan tiba-tiba berdiri tegak, tangan yang memegang Xiaowu menghindari serangan-serangan Zhao Wuji, tetapi lengannya yang lain dengan kaku bertabrakan dengan tubuh Zhao Wuji. Hong, sepenuhnya menggunakan kemampuan avatar roh Zhao Wuji benar-benar kuat, dengan pertahanan meningkat 200% dan dengan tubuh beruang facra yang kuat. Kali ini dia tidak langsung dibuang. Meskipun demikian, sebagai master roh tipe kekuatan fisik pada akhirnya perbedaan kekuatan dengan kera raksasa Titan terlalu banyak. Dengan suara keras, Zhao Wuji terhuyum mundur 7 atau 8 langkah sebelum berhasil berdiri teguh, tetapi bagi kera raksasa Titan itu sepertinya pertukaran itu tidak terjadi, mulut sekali lagi mengeluarkan teriakan. Saat kekuatan penuh gelombang hitam menghantam, Tang San dengan senjata tersembunyinya diledakkan bersama-sama ke kejauhan, menghantam sebuah pohon besar dengan keras. Jangan, Xiaowu melihat bagaimana Tang San diledakkan berteriak ketakutan. Kera raksasa Titan menundukkan kepalanya untuk melihat Xiaowu yang dipegang di telapak tangannya, sekali lagi mengeluarkan lolongan yang dalam. Kali ini, dia tidak memperhatikan Zhao Wuji menerkam lagi, tiba-tiba melompat, hanya dengan satu kali naik dan turun, itu sudah 100 meter jauhnya, menyatu dengan hutan dan menghilang dari pandangan. Xiaowu, Zhao Wuji memanggil dengan cepat, ingin mengejar, tetapi menemukan celah kecepatannya dibandingkan dengan kera raksasa Titan benar-benar terlalu jauh. Tapi kekuatan kejutan yang diberikan kera raksasa Titan kepadanya barusan hampir mematahkan avatar rohnya, saat ini kekuatan rohnya telah habis dikonsumsi. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mengejarnya, itu akan sia-sia. Ketika Tang San meluncur dari pohon besar, sudut mulutnya sudah benar-benar berlumuran darah, luka yang dia terima jelas tidak ringan. Fatima Hongjun berdiri dengan wajah kotor dengan lumpur dan kotoran, memijat pantatnya yang ditendang oleh Tang San. Ning Rongrong sudah bangun dari pingsan, dengan Oscar meminjamkan lengan untuk membantunya berdiri, tetapi karena dia masih agak kacau, dia setengah tergantung pada Oscar. Dai Mubai yang memegang Zhu Zhu King merangkak keluar dari lubang besar yang telah diledakkannya. Semua orang saling memandang, semua memiliki semacam perasaan akan kehidupan baru. Jika ini adalah pasukan yang hanya terdiri dari Master Roh, hanya kehilangan satu anggota saat menghadapi Raja Hutan Titan Raksasa Kera, ini sudah merupakan hal yang pantas dirayakan. Tapi, mereka bukan hanya pasukan Spirit Master, melainkan mahasiswa. Zhao Wuji tidak bisa menerima tidak mengetahui nasib muridnya yang dicengkeram oleh Kera Raksasa Titan, Tang San bahkan lebih tidak bisa menerimanya. Menahan rasa sakit yang akut di dalam tubuhnya, Tang San merangkak dari tanah, ingin berdiri dengan mantap, tetapi dengan suara muntah menyemburkan seteguk darah segar. Gelombang yang dilepaskan dari tubuh Kera Raksasa Titan, memberi orang perasaan yang gigih. Meskipun tubuh Tang San kokoh, serangan yang begitu berat membuat isi perutnya bergejolak, seolah-olah lima jeroan dan enam perutnya, empat semuanya telah bertukar tempat. Untungnya keterampilan surga misterius itu sendiri memiliki kegunaan kuratif yang luar biasa. Tanpa dia perlu mengendarainya, itu sudah sangat cepat menenangkan ki dan darah yang bergejolak di tubuhnya. Tang San diam-diam berjalan di depan Oscar. Oscar buru-buru menyerahkan sosis pemulihan kepadanya, berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak menemukan kata-katanya. Tang San tanpa ragu sedikit pun menelan sosis pemulihan, di bawah pengaruh kekuatan pemulihan sosis, kondisi lukanya segera sedikit lega. Sosis pemulihan Oscar bagaimanapun juga adalah kemampuan cincin roh pertamanya, meskipun itu memiliki efek tertentu untuk perawatan dan pemulihan kekuatan fisik, itu tidak dapat secara instan menyembuhkan cedera apapun. Pengobatan membutuhkan proses, tubuh secara bersamaan juga perlu pulih dengan sendirinya. Sekarang Zhao Huji sudah tidak dapat terus mempertahankan avatar rohnya, sekarang dirinya sendiri, kulitnya pucat, bagaimana mungkin kera raksasa titan muncul di pinggiran hutan besar Stardo. Saya mengecewakan semua orang, ini semua kegagalan saya, tidak dapat berhenti dia dari merebut Xiaowu. Tang San, kamu, kesedihanmu. Tidak, ada yang bisa percaya pada kemungkinan Xiaowu selamat dari diculik oleh kera raksasa titan, termasuk Zhao Huji. Tidak, aku tidak menyalahkanmu. Akulah yang tidak melindungi Xiaowu. Tang San sejak memanjat dari tanah terus menundukkan kepalanya, suaranya sangat tenang, seolah-olah suasana hatinya sama sekali tidak terganggu. Xiaowuji menghela nafas, semua orang pertama-tama beristirahat sekaligus. Setelah itu kita akan berpindah lokasi dan mengambil waktu untuk membuat keputusan. Pada saat ini, di telinga Oscar tiba-tiba bergemas suara seperti nyamuk kecil, tetapi juga suara yang jelas tak ada bandingannya. Au kecil, jika kamu masih saudaraku, beri aku sosis jamur. Jangan bersuara, jangan biarkan ada yang melihat. Oscar terkejut, dia dengan jelas membedakan suara ini sebagai milik Tang San. Hanya saja, Ning Rongrong yang didukung olehnya tidak bereaksi, rupanya dia adalah satu-satunya orang yang bisa mendengar suara ini. Saat dia melihat ke arah Tang San, Tang San juga baru saja mengangkat kepalanya. Keempat mata mereka bertemu, Oscar dengan cepat mengangkat tangannya ke wajahnya untuk menutupi mulutnya, untuk mencegah suara alarm. Mata Tang San saat ini menjadi benar-benar merah darah, merah seolah berdarah, terlihat sangat mengerikan. Dari matanya, Oscar bisa merasakan semacam kedinginan yang parah sehingga sulit untuk berbicara. Namun, Oscar tidak memanggil sosis jamurnya, karena dia tahu apa yang akan dilakukan Tang San, justru karena dia adalah saudara laki-laki Tang San, dia bahkan lebih tidak bisa membiarkannya pergi ke kematiannya. Tapi, melihat mata merah darah Tang San, dia masih tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Sosis jamur yang dia buat sebelumnya ketika kera raksasa Titan mengeluarkan gelombang hitam itu sudah jatuh entah di mana, hanya dengan membuat ulang dia bisa memiliki yang baru. Untungnya, periode waktu sebelumnya singkat, dia tidak berhasil terlalu banyak, dan konsumsi kekuatan rohnya tidak besar. Suara kecil itu sekali lagi bergema, Oh kecil, jika adik perempuanmu diculik, apa yang akan kamu lakukan? Bahkan jika itu hanya harapan, aku masih harus mencobanya. Aku mohon padamu, jika tidak, pergi sekarang. Kalau begitu, ini akan menjadi penyesalan seumur hidupku. Beri aku sosis jamur, selama aku tidak mati kali ini, San kecil akan selamanya mengingat kebaikanmu. Jangan pedulikan itu. Oscar menghela nafas. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika dia berada di tempat Tang San, dia saat ini dengan jelas memahami kerangka berpikir Tang San. Sebagai seorang pria, beberapa hal harus dilakukan. Oscar dengan keras mengatupkan giginya, ini adalah pertama kalinya begitu sulit untuk mengucapkan mantra roh vulgarnya. Saat ini, suaranya yang vulgar dan lembut di telinga Tang San seperti musik surgawi yang menyelamatkan nyawa. Tang San berbicara kepada Oscar tidak dapat didengar oleh orang lain, tetapi Oscar membacakan mantra-nya tidak bisa seperti Tang San menyembunyikan suaranya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!